Mengapa di Indonesia terorisme yang yang saya sebutkan tadi yang pada dasarnya berasal dari akar-akar masalah sosial seperti kemiskinan ketidakadilan di masa lalu kesenjangan sosial muncul dalam aksinya yang berwajah agama ada dua sebab yang saya tengah rai saya kira saya harus mengungkap ini sebab pertama tentu saja adalah dunia internasional misalnya saja konflik timur tengah khususnya konflik antara Israel dan Paistinal begitu melekat dalam memori kita lalu kemudian ada semacam cara berpikir yang konspiratif tentang keinginan Amerika dan Barat untuk terus-menerus menindas menindas dunia Islam dan akhirnya betul-betul membuat kita untuk terus-menerus berpikir bahwa perjuangan melawan ketidakadilan hanya bisa dilakukan dengan agama yang kedua sebab kedua tentu saja adalah kita ini sebagai bangsa mewarisi konflik yang tidak selesai-selesai yakni konflik antara negara Indonesia sebagai sebuah negara sekuler maupun atau negara Islam dua ideologi ini pernah berdebat di masa lalu memang kita gagal mencantumkan Islam sebagai konstitusi negara oke kegagalan yang memang harus kita kita pertanyakan bagaimana mungkin banyak tokoh muslim di dalam BPUPKI tidak berhasil mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dan seterusnya gagal ada sebagian kelopok yang sudah menerima karena berbagai konsensi kelembagaan Indonesia untuk tidak menjadi negara sekuler yang betul-betul sekuler ada kementerian agama di situ ada ulama diagui pada tahun 70-an Pak Harta membuat MUI masuk di situ ada NO ada Muhammadiyah jadi ya kita masih menjadi negara Pancasila tapi intinya kita memberi peran otoritas ulama di ruang publik tetapi ada sebagian yang tidak menerima itu lalu mereka berjuang ke tempat lain katakanlah ada kelompok yang menyebut diri sebagai Darul Islam dan Tarak Islam Indonesia DITI yang memakai jalan kekerasan metamorfosis jalan kekerasan menuju negara Islam inilah yang menjadi penyebab kedua yang saya sebut dinamika internal bangsa kita yakni keinginan menerapkan syariah melalui jalan-jalan kekerasan karena metamorfosis sebenarnya dia sudah melenceng jauh dari tujuan awalnya yakni ingin menegang konstitusi tetapi yang penting adalah mengirimkan mesej pesan kepada orang-orang Indonesia bahwa kami masih eksis keinginan untuk membuat syariah Islam tidak pernah berhenti jadi ada semacam isu-isu yang tidak selesai bangsa ini setidaknya belum selesai semuanya ada yang sudah selesai sekarang kan umat Islam juga diberi ruang yang sangat besar kalau Anda melihat kementerian agama itu menjadi kementerian keempat terbesar Anda bayangkan kementerian teknis yang lain bisa berkurang tapi dana yang APBN untuk kementerian agama keempat setelah kementerian pertahanan kementerian pendidikan lalu kepolisian kementerian agama besar kali dananya artinya orang-orang Islam juga di tetapi ada yang belum selesai setidaknya sebagian orang Islam memandang bahwa persoalan Pancasila belum selesai secara konstitusional dan itulah yang terus-menerus diperjuangkan penjilmaan ketidakselesaian tadi keinginan terus-menerus memperjuangkan akhirnya kekerasan dipilih sebagai jalan yang memungkinkan untuk itu situasinya memungkinkan untuk itu sehingga berbagai fenomena biasanya memicu aksi terorisme kekalahan Palestina di Israel disini meletak disitu Afghanistan di tangan Taliban disini memicu ISIS disana Marawi muncul dan seterusnya sampai kapan kita tidak berani memastikan bahwa persoalan terorisme ini sudah selesai tetapi saya yakin bahwa pemerintah makin lama semakin berhasil untuk membuahkan sebuah strategi yang relatif komprehensif terhadap penanggulangan masalah terorisme saat ini misalnya kebijakan radikalisasi melampaui masalah-masalah terorisme pendidikan dan sebagainya tetapi sudah masuk ke dalam kementerian-kementerian yang lain lembaga-lembaga donor melalui kerjasama dengan lembaga yang ada di Indonesia juga mempunyai komitmen yang sangat besar untuk mengakhiri atau setidaknya memberi cara baru memerangi ekstrimisme yang berorientasi kekerasan jadi kalau kita melihat sekarang ini wacana-wacana agama di ruang publik itu kan simpang siur sebenarnya kita tentu saja mempunyai tokoh-tokoh agama ustad kiai dan seterusnya yang terus-menerus mendorong penafsir Islam lebih moderat dan damai tapi kita juga tidak bisa menutup mata banyak ustad kita banyak ulama kita yang masih masih terus-menerus mewacanakan kekerasan di ruang publik dalam bentuk apapun disitulah sebenarnya perang melawan terrorisme pada dasarnya juga perang melawan ekstrimisme yang berorientasi kekerasan